Hai semua selamat datang di channel else money kali ini else mau masak ayam tapi ini ayamnya ciri khas negara tetangga kita ini enak banget kalian pasti suka untuk bahan utamanya aku pakai ayam kurang lebih 7-8 ons atau hampir satu kilo lalu ini untuk bahan yang akan kita blender ini ada jahe aku pakai kira-kira 2 cm ini enggak pakai semua lalu untuk bawang putihnya aku pakai 6 lalu untuk bawang merahnya ini aku pakai kira-kira 10 tapi karena ini agak kecil jadi kelihatannya lebih banyak dan untuk jintennya ini aku pakai satu setengah sendok teh dan untuk lada hitamnya boleh pakai satu sendok teh aja ya namun di sini aku pakai satu setengah sendok teh lalu untuk ketumbarnya ini aku pakai dua sendok teh ini tinggal aku blender aja bahan yang tadi jahenya kira-kira segini ya jadi aku enggak pakai semuanya ini jintennya untuk lada hitamnya ini bisa dikurangi sedikit ya ini aku porsinya bikin satu setengah sendok tapi temen-temen boleh pakai satu sendok dan untuk ketumbarnya ini juga ikut di blender ya biar tercampur rata semuanya untuk bahan yang akan kita tumis ada bunga lawang 2 lalu ada kapulaga 3 kayu manis dan juga cengkeh ada 3 ya selanjutnya ini aku panaskan minyak lalu aku tumis bahan yang tadi itu sampai wangi ya selanjutnya bumbu yang dihaluskan ditumis ya sampai bener-bener wangi atau bau langunya hilang lalu masukkan ayamnya dan diaduk sebentar selanjutnya disini aku tambahkan air airnya sesuai selera aja kalau mau banyak kuahnya juga nggak apa-apa ini pakai air yang dari blender ya jadi sisa bumbunya tidak terbuang untuk bahan sayurannya ini aku pakai wortel wortelnya dipotong-potong seperti ini terserah potongannya dan juga aku pakai kentang-kentangnya juga aku potong kotak-kotak seperti ini ya dan selanjutnya sudah aku siapkan juga tomat ini satu ukuran yang besar aku potong empat aja kalau teman-teman pengen ditambahin tomatnya silahkan dan juga daun sob ataupun daun seledri ini batangnya jangan dibuang ini akan dimasukkan nantinya ke ayamnya jadi ini biar lebih wangi ini dia batang seledrinya sudah aku potong-potong tinggal dimasukkan saja ke masakannya oh ya untuk airnya kalau kurang boleh ditambah ya setelah ayamnya setengah matang masukkan wortelnya setelah lima menit masukin wortel selanjutnya masukkan kentangnya ya biarkan sayurannya terendam dengan air lalu ditutup ya biar lebih cepat matangnya selanjutnya ini daun seledri yang tadi sudah aku potong-potong dan aku bagi dua yang satunya ini untuk dimasakannya dan yang satunya lagi untuk taburannya pada saat dihidangkan 3 menit sebelum masakannya diangkat aku masukkan tomat ini tomat harus belakangan ya biar nantinya tidak hancur lalu dimasukkan daun seledri atau daun sopnya ya ini aromanya sudah enak banget apalagi sudah ditambahkan daun seledri nah ini sudah selesai masakannya tinggal kita hidangkan saja ya ini enak banget wangi banget ini dia sudah jadi masakannya ini adalah sup ayam tapi ini bukan ciri khas Indonesia karena biasanya sup ayam kita itu bening tapi ini tidak ini adalah dari ciri khas Malaysia aku kurang hafal daerah mananya dan pastinya ini wajib banget kalian coba teman-teman by the way makasih ya kalian sudah nonton video ini jangan lupa subscribe channel ku ya dan video ini di share di sosmed kalian ya dadah non maa maa maa